Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini aku tadi habis bagi-bagi waktu luang santai ini saya mau sedikit cerita sharing diantaranya bagi-bagi ini kan sebetulnya bagi-bagi ini, bagi-bagi makanan di bulan ramadhan ini sebetulnya di waktu sebelum ramadhan lima tahun sebelum ini sudah saya jalanin lima tahun jalan lima tahun saya sudah keliling alhamdulillah ada orang percaya dan percaya sama saya untuk membagikan semua makanan di kabupaten pasir, kanagrogot jadi inti dari ini kita cuma untuk saling ini, saling apa ya supaya saling tahu aja gimana susah senangnya membagikan makanan ini susah senangnya itu ada pasti, pasti ada susah senangnya itu saya, contoh jumat berkah itu saya setiap hari jumat sebelum bulan ramadhan bagi-bagi makanan nasi, kotak, kadang keliling rumah sakit anak yatim kembandiasuhan dari habis sholat subuh tidak segampang itu dan tidak semudah itu banyak orang yang komen jangan untuk disebarluaskan jangan untuk jadi kesombongan tidak video ini saya bikin cuma untuk siapa yang menonton mudah-mudahan terbuka hatinya untuk menyumbang dapat pahala juga kan saya cuma perantara dan saya cuma membagi-bagikan amanat orang amanat itu wajib kita bagikan wajib kita jaga satu di rumah sakit kadang saya bagikan 200 kotak 200 kotak saya bagikan setiap hari jumat di ruangan kelas 3 kalau tidak percaya tanya aja sapam di rumah sakit insya Allah kalau saya masih sehat dan kalau saya masih hidup kalau ada diberi kesempatan untuk menjaga amanat ini insya Allah saya jalankan sampai akhir hayat saya konten ini saya buat cuma untuk yang nonton tahu tidak semudah itu berjalan kesana kemari tapi saya ikhlas menjalankannya tapi saya reda dunia akhirat banyak yang ngomong jangan begitu jangan begini begitu namanya manusia tidak sama pasti beda-beda Alhamdulillah banyak hamba Allah yang mendukung saya Alhamdulillah banyak hamba Allah yang menyumbang menyumbang uang menyumbang makanan Alhamdulillah saya keliling ini Alhamdulillah pakai uang pribadi bensin tapi Alhamdulillah saya dibantu juga Alhamdulillah dikasih Alhamdulillah yang baik hati terima kasih banyak hanya Allah yang bisa membalasnya saya cuma bisa membagikan ini terima kasih banyak masih banyak sebetulnya di kota kecil kita ini yang banyak membutuhkan banyak sekali saya jadi berbagi seperti ini kenapa satu saya bukan saya mengaku orang tidak punya bukan saya dulunya orang yang mau seperti orang contoh dulu ada di kampung saya itu orang berbagi makanan berbagi sedekah di rumah-rumah Alhamdulillah rumah saya tidak dapat padahal pekerjaan bapak saya cuma tani cuma ngangon bebek itu saja tapi Alhamdulillah tidak dapat karena kenapa Alhamdulillahnya berarti orang mengira kita ini punya uang masih mampu Alhamdulillah itu doa juga aku bertekad mudahan saya bisa berbagi itu saja tidak meminta tapi kan meminta tidak salah juga meminta dalam artian diberi bukan meminta belas kasih orang kalau kita ini saya bertekad mudah-mudahan saya bisa berbagi juga seperti orang meskipun bukan milik saya sendiri tapi Alhamdulillah saya syukuri mudah-mudahan waktu dan lain waktu mudahan aku bisa seperti itu video ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua bisa harta itu cuma titipan titipan Allah dan harta itu cuma apa ya ada orang ya contoh yang saya ikuti sekarang ini Alhamdulillah saya ikut orang hampir jalan 11 tahun orang itu begitu baik sama keluarga saya sama saya saya tidak akan pernah lupa jasa orang itu dan saya satu saya pegang saya biar kayak apapun kecuali saya sakit kecuali saya mati atau sakit tidak bisa membantu beliau kalau saya masih sakit insya Allah saya jam berapapun saya turun ingatlah jasa orang yang yang membuat kita seperti ini siapa kita dari nol disini jangan lupa kita dari siapa dibantu saya cuma bisa mendoakan beliau-beliau sehat badan panjang umur murah riskinya sore hari ini cuaca mendung udah sampai sampai disini aja sudah kita cerita ceritanya banyak sih cerita di rumah sakit itu ada yang begini orangnya ada yang sombong tidak mau dikasih nasi ada yang ada yang pokoknya banyak ada kita dikasih nasinya Jumat berkah oh iya taruh aja taruh aja taruhnya di samping kakinya aku tuh gak enak makanan ada juga ngomong ini dibayar kah gak usah dikasih Jumat berkah Alhamdulillah ada juga yang ngomong banyak semuanya macam-macam orang ini tapi intinya kita berbagi dengan ikhlas dengan tulus mudah-mudahan kita bisa seperti ini lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mau buka puasa sip teman-teman yang mau nyumbang silahkan apa aja yang mau disumbang terima eh kita terima gitu maksudnya apa aja berbentuk apa aja kalau mau nyumbang insyaallah kita bagikan oke terima kasih Assalamualaikum Alhamdulillah hari ini ada hamba Allah yang menyumbangkan sedikit rezekinya mudahan berkah amin mudahan banyak rezekinya panjang umur sehat badan sekeluarga